Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pelatih Timnas Senior tak melihat Jen Sraven layak membela Timnas Indonesia Senior pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, padahal kita tahu sejauh ini penampilan Jen Sraven saat membela Timnas Indonesia U20 memang sangat bagus. Bahkan pada tiga pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 Jen Sraven selalu mencetak gol, pertama saat Timnas Indonesia U20 menang telak atas Maladewa, saat menang 3-1 dari Timor-Leste dan saat menahan imbang Yaman 1-1, jadi dengan performa apiknya ini Jen Sraven. Seharusnya dapat bergabung dengan skuad Timnas Senior dalam waktu dekat ini, tapi pelatih Timnas Indonesia Senior Shin Taeyong nampaknya punya standar sendiri bagi pemain yang ingin membela Timnas Senior. Dia bahkan tak menilai Jen Sraven saat ini layak membela Timnas Senior. Begini kata pelatih asal Korea Selatan itu, segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang, kalau segitu saja tidak akan pas untuk di Timnas Senior. Kata pelatih Shin Taeyong setelah menyaksikan laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20 2025 Timnas Indonesia U20 menghadapi Yaman. Jadi, peluang Jen Sraven untuk membela Timnas Indonesia Senior saat ini sangat kecil, jadi Jen Sraven masih perlu berusaha. Lebih keras lagi agar dapat meyakinkan pelatih Shin Taeyong, bagaimana menurut kalian, guys? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Mengejutkan pelatih Shin Taeyong ternyata punya janji tak terduga kepada penggemar Timnas Indonesia, janji tersebut akan dilaksanakan oleh Shin Taeyong seandainya Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, lantas apa janji itu? Seperti kalian tahu Timnas Indonesia memang punya peluang besar buat tampil di Piala Dunia 2026, sebagaimana saat ini mereka sedang berlaga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apalagi Timnas Indonesia sejauh sedang menunjukkan performa apik setelah menahan dua tim kandidat besar untuk Piala Dunia 2026 yakni Australia dan Arab Saudi, dan begini kata Shin Taeyong soal janjinya bila Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya rasa bila Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik. Mimpi Anda akan terwujud, ucap pelatih Shin Taeyong seperti dikutip dari media Korea ISPLUS, tapi saya tak ingin membebani pemain dengan mengatakan hal-hal tak realistis, jadi saya mengatur target untuk peringkat 3 atau 4, dua laga away lawan Bahrain dan Cina bulan depan sangat penting, jujur saja keduanya adalah tim yang relatif bagus. Tapi target kami jelas ingin mengalahkan Bahrain dan Cina, karena seandainya kami mengalahkan dua tim ini, kami bisa dengan mudah mencapai peringkat 3 atau 4. Saya kira putaran ketiga ini adalah perjuangan paling keras kita, saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ucap pelatih Shin Taeyong sambil tersenyum, karena hidup di Indonesia itu sangat menyenangkan. Jelas pelatih Shin Taeyong. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton,